Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 151 Ada semburan kutukan dan pertengkaran di ujung telepon. Keluar, siapapun yang mempermainkanmu, Tuan Muda, tolong jangan salah paham. Suara teredam barusan terdengar dari ujung telepon. Oke, Lei Bao, berhentilah membuat masalah dengan singa liar. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu, kata Daniel Bastian dengan suara yang dalam. Tiba-tiba ujung telepon yang lain menjadi sunyi, dan sebuah suara datang, Tuan Muda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku. Kirim saya ke Dongying, bunuh 10 menir tingkat menengah dari grup Ishi, dan peringatkan mereka, beritahu saya. Mereka menghentikan penindasan mereka terhadap grup Ishi dan membuat permintaan maaf publik. Daniel Bastian menyipitkan matanya dan memancarkan cahaya terang. Tuan Muda, grup Ishi telah menyinggung Anda, mengapa tidak meledakan mereka saja dengan bahan peledak, kata singa liar dengan dominan. Kalian semakin berani, kan? Kamu ingin seluruh pasukan Jepang mengejarmu, kan? Daniel Bastian terdiam. Tuan Muda, jangan khawatir, saya pribadi akan segera memimpin tim Kedongpu. Saya belum melakukan apa-apa sejak Anda pergi, Tuan Muda. Kali ini akan menyenangkan, kata Leibau bersemangat. Hati-hati, pasukan Jepang tidak sesederhana yang kamu pikirkan, ada juga banyak master di sana, jangan berhadapan langsung dengan mereka. Daniel Bastian memberikan beberapa instruksi, dan langsung menutup telepon. Jelas, Daniel Bastian ingin menggunakan metode berdarah ini untuk memaksa grup Ishi melepaskan balas denda mereka, dan dia sangat percaya pada bawahannya. Mereka semua dipilih dengan hati-hati oleh tuanya, lelaki tua itu, dan mereka semua sangat kuat dalam seni bela diri. Di pangkalan tersembunyi dan besar di barat, seorang pria kekar berseragam kamuflase dan seorang pria berambut pirang dengan wajah garang datang ke tengah pangkalan, dan yang terakhir berteriak dengan keras, jangan tidur. Sekarang, bangun dan bersiap-siap untuk bekerja. Suara itu menyebar seperti gelombang suara yang menusuk, dan tiba-tiba seluruh pangkalan diterangi dengan lampu, dan sekelompok orang yang mengenakan seragam militer kamuflase dan memegang senjata bergegas keluar, orang-orang ini bergerak dengan cepat dan gesit, jelas terlatih. Kenapa kalian berdua tetap terjaga di tengah malam? Seorang pria berbaju putih dengan wajah tampan keluar, memandangi mereka berdua dan berkata, Tuan muda memanggil, dan kami memiliki tugas untuk kami lakukan, kata pria kekar dan jangkung itu langsung. Tugas yang diperintahkan Tuan muda, tugas apa? Mata pria tampan berbaju putih ini tiba-tiba memancarkan kilatan kecemerlangan. Tugas Jian Yun sangat sederhana, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Kedua pria itu berkata dengan cepat. Pria berbaju putih memandang keduanya dan tersenyum, dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan merampok Anda. Hanya pada saat inilah saya memiliki beberapa wawasan dan saya perlu mundur dan menerobos. Jangan repot-repot saya. Sialan, kamu pria itu akan menerobos lagi, mengapa kamu berkultivasi begitu cepat? Pria kekar itu langsung bersumpah. Dia dan Tiantu benar-benar mesum, kata pria berambut pirang itu langsung. Kalian berdua harus bekerja lebih keras, atau ketika kamu kembali dan melihat tuanya, kamu akan tahu bahwa kalian berdua belum membuat kemajuan. Berhati-hatilah agar lelaki tua itu marah, dan kemudian kamu akan merasa lebih baik. Putih berkata sambil tersenyum, berbalik dan pergi. Kedua pria itu saling memandang, melihat ketakutan di mata masing-masing. Tianhai, grup Yeti Daniel Bastian baru saja menerima telepon dari meja depan, mengatakan bahwa seseorang sedang mencarinya, dan kemudian dia langsung meninggalkan departemen penjualan dan datang ke lantai ini. Dua pria berbaju hitam, wajah husuk, pelipis menonjol, dan aura ganas berdiri di sini, jelas mereka semua adalah master. Kalian mencariku? Apakah ada yang salah? Daniel Bastian menatap mereka berdua dan berkata dengan tenang. Tuan kami ingin melihatmu. Kedua pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, maaf, saya masih harus pergi bekerja. Jika tuanmu ingin melihat saya, biarkan dia datang. Kedua pria itu sedikit mengernyit, mata mereka berkedip karena cemberut, tetapi mereka tidak melakukannya. Lakukan apapun. Mohon tunggu sebentar, tuan. Salah satu pria berkata, dan yang lainnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, pria itu memandang Daniel Bastian dan berkata, Tuan, Tuan kami mengatakan bahwa malam ini pukul delapan dia akan mengadakan perjamuan di menara Tian Siang untuk menghormati Tuan. Silakan datang dan bicaralah. Mata Bastian berkedip sejenak, berkata, oke, aku akan pergi. Kedua pria itu mengangguk, berbalik dan meninggalkan grup Yeti, Daniel Bastian tidak bisa tidak menebak siapa yang dibicarakan pihak lain. Jelas bukan identitas yang sederhana untuk dapat membiarkan dua penguasa energi gelap seperti itu menjadi pembawa pesan, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka datang kepada saya. Mungkinkah perjamuan homeman? Daniel Bastian tersenyum, bahkan jika itu adalah perjamuan homeman, Daniel Bastian tidak pernah takut akan hal itu. Di vila misterius itu, seorang pria berjubah putih duduk di kursi, matanya berkedip, dan seorang pria paruhbaya berdiri di sampingnya. Tuan, agak sombong jika anak ini begitu tidak tahu malu, kata pria paruhbaya itu dengan cemberut. Sejak zaman kuno, pahlawan telah lahir saat remaja, dan orang yang berkuasa secara alami sombong. Namun, kami belum dapat menemukan identitas anak ini setelah sekian lama mencari. Jelas, tidak mungkin baginya untuk melompat keluar dari sebuah batu. Hanya ada satu penjelasan. Identitas dibaliknya kekuatannya sangat kuat, kita tidak dapat menyinggungnya dengan mudah, dan yang terbaik adalah mendapatkan kembali asura order dengan damai. Pria berjubah putih itu berkata dengan ringan. Tapi apa yang harus saya lakukan jika putra ini juga mengetahui asura order dan memiliki beberapa rencana? Pria paruhbaya itu berkata dengan cemas. Bunuh! Keberadaan token syura tidak boleh dibocorkan. Mata pria berjubah putih itu bersinar dengan niat membunuh yang besar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Sore hari, setelah pulang kerja, Daniel Bastian sedang mengemudi di jalan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Hong Mei. Hei, nonahong, apakah kamu merindukanku? Daniel Bastian tertawa. Gonggongannya sangat mesra, sepasang anjing dan manusia. Bukan suara Hong Mei yang terdengar di ujung telepon, tapi suara laki-laki yang dingin. Kamu adalah Wu Liang. Mendengar suara ini, mata Daniel Bastian membeku dan dia berkata dengan dingin. Kamu memiliki ingatan yang cukup bagus, dan kamu langsung mengenali suaraku. Apa yang kamu lakukan pada Hong Mei? Dia minum dengan dingin. Nak, jangan sombong padaku. Datanglah ke bengkel mobil Jiefang West Road 303 sekarang. Datanglah beberapa menit terlambat. Kurasa kamu akan menonton adegan Hong Mei, seorang wanita jalang di perkosa, Wu Liang selesai berbicara. Kemudian tutup telepon. Mata Daniel Bastian menyipit, dia menginjak pedal gas dengan tiba-tiba, memutar setir. Aston Martin menoleh dan melesat seperti ceretah. Bab 152 Di sebuah bengkel mobil di Tianhai, sekelompok pria bertelanjang dada dan kekar sedang duduk di sini sambil minum anggur, dengan batang baja dan parang di sekitar mereka. Seorang wanita diikat ke pilar di sampingnya, itu adalah Hong Mei, dan Wu Liang duduk di sebelahnya, memegang belati di tangannya, matanya bersinar dingin. Wu Liang, kamu gila, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin masuk penjara? Hong Mei menatap Wu Liang dan berteriak. HMPH, Jalang, tutup mulut, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa tentang aku. Dulu kamu mengirimku ke penjara, dan sekarang kamu tidur dengan pria lain. Dulu kamu tidak akan membiarkan aku menidurimu, tapi sekarang kamu berhubungan seks dengan anak laki-laki, dasar Jalang. Wu Liang memandang Hong Mei dan mendengus dingin, dan menamparnya, meninggalkan bekas merah di pipinya yang putih. Wu Liang, kamu benar-benar cukup baik untuk memakai topi hijau, tetapi kamu adalah wanita cantik, dan bagaimanapun juga kamu dipermainkan oleh orang lain, jadi mengapa kamu tidak membiarkan saudara-saudara bersenang-senang? Satu dengan tatapan garang. Pergi pria botak itu sedang minum dan berbicara, menatap Hong Mei dengan tatapan serakah di matanya. Benar, ayo bersenang-senang, saudara-saudara, aku belum pernah bermain dengan gadis secantik ini sebelumnya. Semua orang mencemoh. Mata Wu Liang berkedip dingin, dan dia berkata, Jangan khawatir, selama kamu menjatuhkan bajingan itu untukku, kita akan bersenang-senang dengan wanita Jalang ini tepat di depannya, Wu Liang, kamu bajingan. Dia memarahi dengan marah. Oke, itu benar-benar saudara laki-laki. Pria botak itu tertawa. Namun, saudara-saudara, pria itu memiliki tinju dan tendangan yang bagus, jadi kamu harus berhati-hati. Wu Liang mengingatkan. Anak kecil, takut bulu ayam, selama dia berani datang, saudara-saudara pasti akan membantumu. Pria botak itu mencibir, dan orang-orang lainnya tidak peduli. Hati-hati, kata Wu Liang dengan waspada. Ini, ini kamu. Tiba-tiba pria botak itu melemparkan sesuatu yang terbungkus koran ke Wu Liang, yang membukanya dan menemukan pistol di dalamnya. Dengan benda ini, kamu tidak perlu takut, kan? Teman-temanku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Wu Liang, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu melanggar hukum, tahu? Kata Humei dengan cemas. Pelacur, apakah kamu mengkhawatirkan anak laki-lakimu? Biarkan aku memberitahumu, hari ini aku akan bermain denganmu di depannya. Aku akan mempermalukannya, Wu Liang tersenyum dingin. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Daniel Bastian mengendarai mobil sport kelas dunia ini ke bengkel mobil dengan mata perspektifnya. Dia melihat situasi di dalam bengkel mobil. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pintu bengkel mobil ditendang terbuka, membuat semua orang di dalam terkejut. Wu Liang berdiri dalam sekejap, menatap tajam ke arah Daniel Bastian yang masuk. Sekelompok pria meletakkan botol anggur mereka satu demi satu, mengambil senjata mereka, dan menatap Daniel Bastian dengan ekspresi mengancam. Yifeng! Cepat, keluar dari sini! Teriak Hong Mei melihat ekspresi khawatir Daniel Bastian. Diam! Teriak Wu Liang dengan dingin, dan menampar Hong Mei, berdarah dari sudut mulutnya. Sikat! Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Wu Liang, menyebabkan tubuhnya bergetar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Malam ini aku akan membuat kematianmu sangat buruk. Daniel Bastian menatap Wu Liang dengan wajah dingin. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura, saudara, peluk dia. Pria botak itu mendengus dengan jijik sambil memegang parang, melambaikan tangannya, dan segera semua orang di sekitarnya. Pipa! Sekelompok semut? Daniel Bastian memandang sekelompok orang ini dengan aura penghinaan terhadap semua makhluk hidup, seperti melihat semut. Bang-bang-bang! Dalam sekejap mata, Daniel Bastian seperti harimau yang marah, dan serangannya sangat ganas. Kelompok orang ini bahkan tidak mendekati tubuh Daniel Bastian, mereka semua terbang keluar, satu persatu jatuh ke tanah dan melolong, seluruh tubuh mereka terluka parah, dan diperkirakan mereka tidak akan bisa bergerak. Setengah tahun. Tiba-tiba, hanya pria botak dan Wuliang yang tersisa berdiri di tempat kejadian mereka memandang Daniel Bastian, mata mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Daniel Bastian melirik pria botak yang berjalan mendekat. Yang terakhir melihat Daniel Bastian berjalan ke arahnya, ekspresinya berubah, dan dia mengayunkan parang di tangannya dan menebas ke arah Daniel Bastian. Klik Tapi di detik berikutnya, parang lawan benar-benar patah, dan Daniel Bastian meninju, melukai separuh wajahnya, dan seluruh orang itu terbang keluar dan membentur tanah dengan keras. Kamu Melihat adegan ini, Wuliang akhirnya tidak tahan lagi, dan mengarahkan pistol ke Daniel Bastian. Jangan bergerak, jangan datang, jika kamu datang lagi, aku akan menembak. Wuliang mengarahkan pistol ke Daniel Bastian dengan kedua tangan, ekspresinya tegang, dan keringat dingin sudah keluar di wajahnya. Dahi Aku berkata hari ini pasti akan membuat kematianmu sangat buruk. Wanita manapun yang berani menyentuhku, Daniel Bastian, pada akhirnya akan mati dengan sangat buruk. Suara Daniel Bastian dingin, seperti suara ajaib dewa pembunuh yang tertinggal di telinga Wuliang. Di prosesnya, hatinya dipenuhi rasa takut, tubuhnya gemetar, dan dia tidak tahan dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tangan yang memegang pistol itu bergetar. Daniel Bastian berjalan menuju Wuliang selangkah demi selangkah. Jangan datang kesini, jangan datang kesini, jika kamu datang kesini lagi, aku akan menembakmu. Kata Wuliang dengan tenang, matanya berbinar. Daniel Bastian berjalan menuju Wuliang, dan wajah Hong Mei yang diikat ke pilar penuh dengan kekhawatiran. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, mata Wuliang berkilat dengan tekat dan keganasan, dan dia langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Tembakan tajam terdengar, wajah Hong Mei berubah, matanya memerah, dan dia tidak bisa membantu menutupnya. Haha, nak, kamu sudah mati kali ini. Sudah kubilang jangan datang kesini. Kamu sedang mencari kematian. Setelah melepaskan. Tembakan, Wuliang berkata dengan bersemangat, tetapi wajahnya membeku di detik berikutnya. Sedikit membosankan. Daniel Bastian masih berdiri di depannya dengan senyum di wajahnya, dan dia tidak tertembak sama sekali. Eh? Di mana pelurunya? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Wuliang penuh keterkejutan, dan Hong Mei membuka matanya untuk melihat bahwa Daniel Bastian baik-baik saja, dan dia lega, tetapi wajahnya juga memiliki ekspresi bingung. Apakah kamu mencari ini? Daniel Bastian mencibir, merentangkan tangan kanannya, dan sebutir peluru jatuh ke tanah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wuliang benar-benar tertipu ketika dia melihat peluru jatuh dari tangan Daniel Bastian. Sulit dipercaya bahwa orang ini mampu menangkap peluru dengan tangan kosong. Apakah ini film? Detik berikutnya, Wuliang hendak menembak Daniel Bastian lagi, tapi dia tidak memberinya kesempatan lagi dan maju selangkah. Bab 153 Bentak! Daniel Bastian menampar Wuliang dengan tamparan, dan mengirim Wuliang terbang keluar di tempat di bawah kekuatan yang kuat. Separuh wajahnya memar, tulang pipinya hancur, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya langsung rusak. Daniel Bastian bergegas, dan mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, memukuli wajahnya tanpa bisa dikenali, benar-benar cekung. Daniel Bastian, sama sekali tidak terlihat, hanya menyisakan nafas terakhirnya, sekarat. Daniel Bastian tidak membunuh Wuliang dengan tangannya sendiri, tetapi membiarkannya kalah perlahan dalam rasa sakit ini dan menanggung perasaan tidak manusiawi ini. Kemudian Daniel Bastian datang ke Hong Mei, melepaskan ikatan tali di tubuhnya, dan Hong Mei memeluk Daniel Bastian. Oke, tidak apa-apa, maafkan aku, aku tidak melindungimu dengan baik. Daniel Bastian berkata dengan sedikit rasa bersalah, melihat tanda merah di wajah Hong Mei, dengan lembut membelai dengan satu tangan, gelombang energi mengikuti pemijatan Daniel Bastian dengan tekanan ringan, bekas tangan merah di wajahnya dengan cepat menghilang. Hati-hati! Tiba-tiba Hong Mei berteriak, dan pada saat ini sosok berbaju hitam dengan topeng tengkorak biru tiba-tiba muncul di belakang Daniel Bastian, melambaikan belati di tangannya dan menusuk langsung ke punggung Daniel Bastian. Penampilan lawan terlalu aneh dan tiba-tiba, dan serangannya bahkan lebih cepat. Tanpa memberi Daniel Bastian kesempatan untuk bereaksi, jelas, dia ingin membunuh dengan satu pukulan, yang membuat Hong Mei sangat ketakutan. Tapi Daniel Bastian, yang memunggungi pihak lain, menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Bang! Belati di tangan sosok berbaju hitam dan mengenakan topeng tengkorak biru itu menusuk tubuh Daniel Bastian, namun terdengar suara logam yang membentur. Wajin! Segera, matanya berkedip dan dia berkata dengan kaget. Pada saat ini, Daniel Bastian melepaskan Hong Mei. Dengan kilatan tubuhnya, dia meninju udara, ekspresi yang terakhir berubah, dia mencabut belati dan memblokirnya ke arah Daniel Bastian. Ledakan! Suara teredam terdengar, dan tubuh lawan mundur dengan keras, dan dia menstabilkan tubuhnya dengan menginjak pilar dengan kedua kakinya, tetapi tangannya gemetar, dan ada perasaan mati rasa, dan darah di tubuhnya mendidih. Blood Soul Killer Daniel Bastian melihat ke pihak lain dan berteriak dengan dingin, dia bisa mengetahui identitas pihak lain dalam sekejap. Ketika dia berada di luar negeri, Daniel Bastian telah berurusan dengan orang-orang dari organisasi pembunuh ini. Kemampuan membunuh lawan sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah petarung yang kuat. Mereka dibagi menjadi empat tingkat perunggu, perak, emas, dan darah. Pembunuh Mereka sangat kuat. Pengaruh di luar negeri sangat besar. Tanpa diduga, ketika Daniel Bastian kembali ke Tianhai, dia juga akan bertemu dengan pembunuh jiwa darah ini, sepertinya seseorang mengundang mereka untuk membunuhnya. Pukulan lawan tidak berhasil, dan dia akan segera mengungsi. Aturansi pembunuh adalah segera mundur setelah misi gagal. Melihat pihak lain pergi, Daniel Bastian tidak menghentikannya, bagaimanapun, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari orang ini, jadi dia tentu saja tidak akan mencoba yang terbaik untuk menangkap pihak lain. Ayo pergi. Daniel Bastian memandang Hong Mei dan berkata dengan ringan. N Hong Mei mengangguk, mengikuti Daniel Bastian dan meninggalkan bengkel mobil. Kamu masuk ke mobil dulu, Daniel Bastian memandang Hong Mei dan berkata, lalu berbalik dan kembali ke bengkel mobil, membunuh semua orang yang tersisa. Untuk kelompok orang ini, Daniel Bastian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, menyentuhnya wanita, hanya ada satu jalan buntu. Mengemudi Hong Mei kembali ke rumahnya dengan mobil, yang terakhir tiba-tiba berkata, jangan pergi, tetap bersamaku, oke? Melihat mata memohon Hong Mei, Daniel Bastian secara alami tidak menolak dan mengangguk. Setelah menghabiskan lebih dari satu jam dengan rumah Hong Mei, Daniel Bastian melihat waktu dan sudah hampir jam delapan, dan dia harus pergi ke menara Tianxiang. Saudari Hong, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, aku harus pergi dulu, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Daniel Bastian menatap Hong Mei dan berkata, N. Hong Mei mengangguk. Daniel Bastian mencium bibir Hong Mei, bangkit dan pergi dari sini, dan senyum manis muncul di sudut mulut Hong Mei. Setelah meninggalkan rumah Hong Mei, Daniel Bastian mengemudikan mobil ke menara Tianxiang. Tianxianglo ini adalah restoran terkenal di Tianhai, terkenal jauh dan dekat, tetapi Tianxianglo ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa dengan santai, dan orang yang bisa masuk ke sini setidaknya adalah mereka yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Karena harganya puluhan ribu hingga ratusan ribu untuk minum sebotol wine di sini, terlihat jika ingin masuk ke sini, jangan dipikirkan jika tidak memiliki kekayaan bersih beberapa juta. Saat ini, malam sudah menyelimuti Tianhai, Daniel Bastian mengendarai mobilnya ke menara Tianxiang, dan tak lama kemudian seorang pelayan datang untuk memarkir mobil Daniel Bastian. Dia melirik ke gedung Tianxiang, itu adalah bangunan yang benar-benar retro, seperti restoran kuno, sepertinya sedikit tidak pada tempatnya dengan bangunan modern di sekitarnya, tetapi itu bahkan lebih unik dan sangat menonjol. Berjalan ke gedung Tianxiang, ada empat wanita mengenakan ceong-sam porselen biru dan putih berdiri di sini dengan senyuman di kedua sisinya, mereka memiliki wajah yang cantik dan sosok yang tinggi, yang membuat orang merasa enak dipandang begitu masuk. Apa? Kotak Tianxihao hilang, bagaimana ini mungkin? Saya bertanya dengan jelas sebelumnya, masih ada kotak Tianxihao, mengapa tiba-tiba menghilang? Daniel Bastian baru saja masuk ke gedung Tianxiang. Ketika dia melihat suara marah, memalingkan muka, dan melihat dua kenalan, mereka adalah dua bersaudara suming dan suyuan yang saya temui ketika saya sedang balapan di bawah tanah. Di samping mereka berdua berdiri seorang pemuda bersetelan armani putih dengan rambut di sisir berkilau, dengan kepala dimiringkan ke atas, lubang hidungnya menghadap ke langit, dan dua pria berbaju hitam berdiri di sampingnya, bernapas dengan tenang, mereka semua memiliki kekuatan Ming Jin Jobchen. Jelas identitas orang ini tidak sederhana karena dua tuan yang cerdas dan kuat menjadi pengawal. Saat ini, suming sedang berdebat dengan seorang anggota staf gedung Tianxiang, sepertinya kotak yang dipesan suming tiba-tiba menghilang, yang membuat suming sangat kesal. Tuan, maaf, kotak Tianzizi kami memang hilang, atau Anda dapat memilih kotak Tianzizi, kata anggota staf. Ini, mata suming berkedip dengan ragu-ragu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemuda di sampingnya. Sepupu, sepertinya kamu, yang termuda dari keluarga Su, tidak banyak berguna di Tianhai di sini, dan kamu bahkan tidak bisa mendapatkan kotak Tianzizi. Pemuda di samping berkata, dengan nada sedikit mengejek. Saudara suming dan Su Yuan sama-sama tampak malu. Saat ini, seorang pelayan yang mengenakan Cheongsam berjalan ke arah Daneil Bastian, tersenyum dan berkata, Maaf, apakah Anda Tuan Daneil Bastian? Ini saya. Daneil Bastian mengangguk. Tuan Bastian, kotak Anda adalah kotak Tianzizi Hao, silakan ikuti saya. Kata pelayan itu, membawa Daneil Bastian ke samping. Pada saat ini, ketika suming mendengar kata-kata pelayan, dia mengalihkan pandangannya, dan melihat Daneil Bastian, dengan kilatan dingin di matanya, dia tiba-tiba menatap anggota staff dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa ada apakah bukan kamar pribadi Tianzizi Hao? Nah, mengapa kotaknya adalah kotak Tianzizi Hao? Terima kasih telah menonton!